Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Hasanah Semua kita, siapapun kita Akan dimi'rajkan Allah SWT ke langit tertinggi Menghadap Allah SWT Kapan itu terjadi? Ketika roh kita dicabut malaikat maut Karena roh itu akan dibawa oleh malaikat maut Menuju langit tertinggi menghadap Allah SWT Bagaimana hal itu terjadi? Perjalanan awal ini bukan perjalanan biasa Tapi perjalanan istimewa Perjalanan melintasi langit negeri para malaikat Ruh kita akan dimi'rajkan menuju Allah SWT Melintasi langit pertama ke langit kedua, ketiga hingga langit ketujuh Menghadap kehadiran Allah SWT Perjalanan panjang ruh ini tak semuanya sama Perjalanan ruh orang kafir akan berbeda dengan perjalanan ruh orang mukmin Perjalanan panjang ruh orang mukmin Menuju Allah penuh kemuliaan dan pujian Serta sanjungan para penghuni langit Bahkan diiringi para penduduk langit Inilah yang disampaikan Rasul SAW Dalam hadis yang panjang dan diriwayatkan oleh sahabat mulia Azib bin Barak Rasul SAW bersabda Sesungguhnya hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia Dan menuju akhirat Turunlah malaikat dari langit Wajahnya putih, wajahnya seperti matahari Mereka membawa kafan dari surga Dan hanud minyak wangi dari surga Mereka pun duduk di sekitar mait sejauh mata memandang Kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam Dia duduk di samping kepalanya dan mengatakan Wahai jiwa yang baik Keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya Keluarlah ruh itu dari jasad Sebagaimana tetesan air keluar dari mulut ceret Dan langsung dipegang malaikat maut Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap Dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut Mereka memberinya kafan dan hanud itu Keluarlah ruh itu dengan sangat wangi Seperti bau parfum paling wangi yang pernah ada di bumi Para malaikat ini pun naik membawa ruh itu Setiap kali ketemu dengan malaikat yang lain Mereka akan bertanya Ruh siapakah yang baik ini Mereka menjawab Fulan bin Fulan Dengan menyebut nama terbaik yang pernah dia gunakan di dunia Hingga sampai di langit dunia Mereka minta agar pintu langit dibukakan Lalu dibukakan Mereka naik menuju langit berikutnya Dan diikuti para malaikat langit dunia Hingga sampai di langit ketujuh Kemudian Allah berfirman Tulis catatan amal hambaku di iliin Taukah kamu apakah iliin itu? Yaitu kitab yang bertulis disaksikan oleh para malaikat Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud Sebaliknya roh orang kafir Akan mengalami perjalanan yang penuh derita dan penghinaan Bahkan langit pun tidak izinkan untuk dilintasi Ini pula yang disampaikan Nabi SAW Dalam hadis Azib bin Barak Bahwa Nabi SAW bersabda Sementara hamba yang kafir Ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat Turunlah para malaikat dari langit Yang bengis dan keras Wajahnya hitam Mereka membawa masuh atau kain yang tidak nyaman digunakan dari neraka Mereka duduk di sekitar mait sejauh mata memandang Kemudian datanglah malaikat maut Dan duduk di samping kepalanya Dia memanggil Wahai jiwa yang busuk Keluarlah menuju murka Allah Ruhnya ketakutan dan terpencar ke seluruh ujung tubuhnya Lalu malaikat maut menariknya Sebagaimana gancu bercabang banyak ditarik dari wall yang basah Sehingga membuat putus pembuluh darah dan ruang tulang Dan langsung dipegang malaikat maut Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap Dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut Kemudian diberi masuh yang mereka bawa Ruh ini keluar dengan membawa bau yang sangat busuk Seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di buka bumi Mereka pun naik membawa ruh ini Setiap kali mereka melewati malaikat Malaikat itu pun bertanya Ruh siapakah yang buruk ini? Mereka menjawab Fulan bin Fulan Dengan nama yang paling buruk yang pernah dia gunakan ketika di dunia Hingga mereka sampai di langit dunia Kemudian mereka minta dibukakan Namun tidak dibukakan Ketika itu Rasulullah SAW membaca firman Allah Orang yang mendustakan ayat-ayat kami Dan menyombongkan diri terhadapnya Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit Dan tidak pula mereka masuk surga Hingga unta masuk ke lubang jarum Al-Quran Surat Al-Arof Ayat 40 Kemudian Allah berfirman Tulis catatan amal hambaku di si jin Di bumi yang paling dasar Hadis Riwayat Ahmad dan Abu Daud Berdasarkan keterangan Nabi SAW ini Kita mengetahui kondisi ruh manusia setelah terpisah dari jasadnya Ruh itu jika seorang mukmin Akan dimirajkan Menembus langit hingga langit ketujuh Namun tidak demikian yang terjadi terhadap ruhnya orang kafir Meski malaikat tetap membawa ruhnya Untuk dimirajkan ke langit menuju Allah Tapi pintu langit tertutup Dan tidak diizinkan untuk dibuka Bagi ruh yang buruk Terima kasih telah menonton! Terima kasih.